Toko Pernak Pernik Haji di Jalan Pamenang Kabupaten Kediri ini sekarang kondisinya sepi dari pembeli. Tidak ada aktivitas jual-beli yang ramai meski saat ini masih dalam momen ibadah haji. Sepinya penjualan Pernak Pernik ini disebabkan karena tidak diberangkatkannya jamaah haji dan umroh akibat pandemi corona. Kondisi tersebut membuat para pedagang perlengkapan haji merugi hingga puluhan juta rupiah. Menurut pedagang, omset penjualan perlengkapan haji dan umroh pada tahun ini menurun hingga 80 persen. Kini para pedagang hanya mampu memperoleh pendapatan 500 hingga 1 juta rupiah setiap harinya. Kondisi itu diperparah dengan masih banyaknya stok barang yang belum terjual. Sehingga biaya operasional dan gaji pegawai tidak bisa tercukupi. Untuk menghindari kerugian lebih besar, para pedagang ini terpaksa memberhentikan sejumlah pegawainya. Yang otomatis karena tahun ini tidak ada pemberangkatan haji ya, dan umroh juga dilarang, otomatis ya kita turun. Omset kita tinggal yang reguler ya, maksudnya bukan dari jamaah haji dan umroh. Kita tinggal 20 persen dari biasanya omset di bulan-bulan ini. Bapaknya sudah terlanjur netok atau seperti apa Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, kita sudah terlanjur netok sih. Karena sebulan persiapan dari awal ya, dari awal tahun itu. Kemudian ada pandeminya di bulan Maret. Jadi kita sudah sampai 80 persen ya. 80 persen dari total seluruh ruang selama periode ini. Sementara itu, akibat sepinya penjualan, harga perlengkapan haji dan umroh seperti sarung dan sajada kini mengalami penurunan 5 hingga 10 persen. Para pedagang berharap dengan murahnya harga tersebut dapat meningkatkan omset penjualan. Minanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur